Bismillahirrahmanirrahim Antum memetakkan kegiatan-kegiatan beraktifitas Nah, adakah diantara sepekan itu Antum menempatkan kegiatan beraktifitas Untuk menuntut ilmu Ketika anda ingin tempatkan sesuatu Dan anda ingin rancang kegiatan Bukankah diantara kegiatan yang anda tetapkan Anda harus menetapkan dulu apa manfaatnya Apa keutamaannya Mustahil anda ingin meraih sesuatu Kalau dibalik itu tidak ada manfaat bagi anda Mustahil ada orang ingin masuk misalnya ke ITB Ada yang ingin ke IPB Ada yang ingin ke UI Ada yang ingin ke Madinah Ada yang ingin ke Mesir, ke Al-Azhar Ada yang ingin ke Umul Qura Kalau dia tidak melihat manfaat dibalik itu Mustahil dia punya keinginan mengejarnya Mustahil anda menetapkan Saya ingin bekerja di kantor A Saya ingin bekerja di kantor B Kalau tidak ada manfaatnya Mustahil anda kerja Dan mustahil anda mengejarnya Dan yang paling dahsyat adalah Semakin banyak anda ketahui keutamaannya Semakin banyak anda ketahui banyak manfaatnya Maka semakin termotivasi anda untuk mengejarnya Saya tanya pada anda Kalau anda dapat pilihan bekerja Misal Yang satu perusahaan Gajinya 10 juta per bulan Yang satu lagi Gajinya 100 juta per bulan Dua-duanya halal dan merkah Pertanyaan saya Mana yang anda akan kejar Yang 10 juta atau yang 100 juta 100 juta Baik Pertanyaan saya Apakah maksimal anda akan kejar Atau semampunya saja anda akan dapatkan pekerjaan itu Maksimal anda akan kejar Kalau jam wawancaranya jam 7 Jam berapa anda datang ke kantor itu Nah Nah ini Pemikiran semacam ini Dalam konteks urusan dunia Mesti anda bawa juga logika ini Untuk memahami urusan agama Karena kadang-kadang manusia itu unik Kalau urusan dunia Logikanya cepat dipakai Tapi itu kadang-kadang sering tumpul Dalam urusan akhirat Padahal Dalam hati yang paling beningnya Dia menyadari bahwa akhirat itu yang abadi Kalau ditanya meninggal gak Meninggal Hartanya dibawa gak Enggak Mobil dikubur gak Enggak Rumah dibawa gak Enggak Terus ke akhirat bawa apa Bawa amal soleh Ada amal solehnya sekarang Belum tahu tuh Kan aneh gitu kan Sekarang saya ganti dah Ganti pengumumannya Besok Masjid Al-Azhar akan mengumumkan Bahwa siapapun yang datang ke masjid ini Salat subuh pertama kali Seratus orang pertama masing-masing akan mendapatkan amplop Satu juta rupiah Contoh Tolong catat ini Kalimat terakhir Contoh Seratus orang pertama dapat amplop masing-masing satu juta Baik pertanyaan saya Kalau ini di broadcast menyebar Banyak kemudian disebarkan Maka apakah jamah akan penuh datang subuh di Al-Azhar Penuh Jam berapa datang subuh Kalau kemudian waktu subuhnya 14.18 Jam berapa datang ke masjid Ganti pertanyaan yang kedua Kalau di broadcast isinya hadith nabi Siapa yang datang duluan ke masjid Kemudian dia mendapatkan dua rakat sebelum subuhnya Bahkan dia tunaikan menunggu waktu subuh di masjid Maka dia akan mendapatkan 25 kebaikan Dia akan mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya Dia akan mendapatkan 27 kebaikan salat perjamaahnya Dan dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah penuh dengan keberkahan Kalau ini di broadcast menyebar kemudian ke masyarakat Pertanyaan saya Jam berapa datang salat subuh Nah ini yang harus kita perbaiki dulu cara berfikirnya Bahwa kebanyakan orang sekarang Kenapa tidak banyak termotivasi untuk mengejar keutamaan ibadah Demi akhirat yang abadi Satu Karena kurang mengetahui keutamaan dibalik ibadahnya Dan yang kedua Ini yang penting saya tegaskan Karena sekarang Kurang banyak orang mendapatkan informasi Bahwa akan ada dampak Dari kemuliaan akhirat itu Kepada kemuliaan dunia Jadi ketika anda mengejar kemuliaan akhirat Itu dunia otomatis akan diikutkan Saya ulang ya Kalau anda mengejar dunia saja Itu dunia Akhirat belum tentu ikut Tapi ketika anda berbalik mengejar akhirat Itu dunia otomatis akan diikutkan di dalamnya Jadi bukan berarti ketika anda tidak mengejar akhirat misalnya Dan anda kemudian kejar dunia Akhirat tidak akan ikut Cuma kalau anda kejar akhirat Demi Allah saya katakan Yakinkan pada diri anda Otomatis dunia akan diikutkan Apa anda kira dengan menjadi penghafal Quran akan kehilangan dunia? Tidak Silahkan cek Dimana penghafal Quran yang menghafal Qurannya benar menjadi sengsara? Tidak ada Rizkinya dijamin Kehidupannya nyaman Hatinya tenang Hidupnya mulia Perangkat derajatnya Bahkan yang paling hebat Anaknya yang hafal Bapak ibunya dapat bagiannya Kok bisa anak yang hafal Quran Yang ikut haji Bapak ibunya Yang ikut haji pembimbingnya Yang ikut haji bibinya Yang ikut haji saudaranya Itu luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!